Buk lupa diri Syahrini Murka hingga sebuah tanjing pada sosok ini. Terima kasih telah menonton! Kini sahabat dari Luna Maya tersebut diisukan memiliki anak dari pria di masa lalunya. Bahkan kabarnya anak Syahrini tersebut dititipkan sejak kecil ketika kini tumbuh besar diurus oleh saudaranya yang bernama Rina Rosdiana. Pria yang diduga anak kandung dari Syahrini ini rupanya kini tinggal di Cairo, Mesir. Dan ia telah lulus mengenyam pendidikan di salah satu universitas ternama di sana. Kebaran anak Syahrini rupanya sampai ke telinga keluarga Rino Barak, bahkan selang beberapa hari usai ramainya pemberitaan dari Raka Stavira. Pelantun lagu restu ini disebut telah marah kepada kakak tirinya, Rosdiana. Dikutip dari hopes.id dari akun Instagram, atchongliwillneverday, pernyataan ini disampaikan oleh seseorang yang diduga dekat dengan Syahrini. Awalnya ia menyampaikan bahwa Syahrini kini hidup sengsara atau tidak sebahagia orang lihat di media sosial. Rini Syahrini hidupnya tidak sebahagia itu di medsos, masa letas Hermes yang 5M itu? Ternyata cuma Rensbeck ucap akun anonim tersebut. Kalau tidak ada unboxing, jangan percaya, sembungnya. Intinya mereka tidak sebahagia itu saja, paparnya lagi. Lebih lanjut, ia mengungkap bagaimana Syahrini berusaha menutupi aid-nya sendiri. Namun sayangnya orang dalam yang Syahrini percaya, masih saja membongkar apa yang tengah dialami oleh inces ini. Salah satu aib yang dibongkarnya adalah ketika Syahrini berpura-pura tengah hamil agar mendapat simpati dari masyarakat. Rini itu banyak bayar orang untuk sebisa mungkin menutup kebusukannya. Bahkan Rini dulu pernah pura-pura hamidun demi dapat perhatian dari masyarakat, papar akun tersebut. Hingga akhirnya Syahrini mengularkan kata-kata kotor kepada Rosdiana, sampai keluar kata-kata anjing dari mulutnya. Beberapa hari yang lalu Rini, Syahrini marah sama Rosdiana ujarnya. Si Rini sadis sama saudaranya juga kalau ngomong, ya apalah keluar semua paparnya lagi. Gara-gara hari ini lihat postingan di lapak kamu, akun gosip tentang status Rosdiana masalah anaknya Syahrini sambungnya lagi. Inilah sumpah serapa RR bongkar ais terkaitu gan di kasuri Syahrini selama ini. Permikiran rahasia itu? Rumah tangga Syahrini dan Rino Barang sempat terguncang, patah marakas pedera tiba-tiba muncul dan memenyebar di media sosial dengan cepat. Bukan tanpa alasan, saat itu Raka Stavira kabarnya adalah anak kandung dari Syahrini sebelum menikah dengan Rino Barang. Sehingga dungan Syahrini juga menikah Syahrini sebelum bersama Rino Barang turut mencuat keingin dengan hadirnya nama Raka Stavira. Ialah sosok Rina Rosdiana, kakak Tiri Syahrini yang dianggap munculnya asumsi tentang Raka Stavira. Menuliskan begitu panjang curahan hatinya, Rina Rosdianya dianggap penyimpan kesal pada adik Tiri-nya. Insya Allah, Allah mengganti apa yang kau tidak pernah miliki, kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tua yang seharusnya. Tulisnya dalam Facebook. Tulisan itu diunggah saat Raka Stavira merayakan ulang tahun pada tahun 2015 silam. Kata kedua orang tua yang seharusnya yang cukup ambilu dan menafsirkan dia bukanlah ibu kandung, hanya sebatas merawat dan membesarkan. Dia juga menginggung masalah pernikahan rahasia seakan relate dengan masa lalu syek ini, yang banyak dekat dengan banyak kria dari berbagai kalangan dan usia. Sebuah pernikahan yang rahasia itu menimbulkan orang lain berperasa tidak baik, tulisnya lebih lanjut. Bahkan Rina Rosdiana ketahuan tuliskan semacam sumpah serapah hingga dua kali. Seakan merupakan apa yang dirasakannya selama ini. Suatu saat sejarah akan berulang katanya dalam akun MaxSource piliknya. Hidup dalam sebuah kesalahan gak akan bisa tenang sedangnya. Entah kebetulan atau bukan, syarikatnya kini tak akan sedang menerima karma dari apa yang dituliskan oleh kakak Rina itu. Berbagai masa lalu istri Reino Barat yang cenderung negatif banyak bermunculan dan mencari konsumsi publik di media sosial. Mulai dari isu simpanan pria tua kaya, sejarah syarikat ini tak akan begitu membabi buta di berbagai akun gosip. Tapi tentu saja semua isu miring tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Shared ini juga menurut tidak memberikan klarifikasi apapun terkait dengan gosip tentangnya. Kecuali status raka stethira yang diakuinya sebagai keponakan. Bukan cuma buat Minamaya saat itu hati, syarikatnya kena lakukan ini hingga bikin mimpi tanur selanjutnya naris. Penyanyi syarikat ini beris dan menjadi sorotan kajam publik. Hal itu terjadi selesai isu perjalanannya dengan Reino Barat setang suami. Sejumlah kabar miring tentang mantan rekan duet Anang Hermansyah ini pun menyeruak kembali ke publik. Diketahui jika pernikahan syarikat ini dengan Reino Barat terjadi karena kuantung tembang sesuatu tersebut. Menikung cinta Minamaya, mantan kakasih Reino Barat. Bahkan Minamaya sempat mengeriskan soal teman-makan teman yang dirugah ditujukan untuk syarikat ini. Tak hanya soal hubungan asmara saja, syarikat ini disebut bikin pati-pati orang lain Minamaya. Rupanya tentang hubungan kerja syarikat ini pun pernah membuat Nikita Mirzani menangis jika mengingat peristiwa menyedihkan itu. Iaitu ceritanya S.D.L.O.G. Gue bisa berlindungan air mata kalau cerita itu. Kata Nikita Mirzani dikutip yoursay.id dari channel Youtube Bro Park Rumat. Nikita Mirzani membedakan cerita soal syarikat ini menghentikan posisinya sebagai penyanyi. Pondisi itu terjadi setelah artis yang terjadi kapan yang tersebut akan direkrutkan Anang Hermansyah sebagai penyanyi. Semula Nikita Mirzani yang lebih dulu direkrut Anang Hermansyah, namun tiba-tiba syarikat ini masuk ke dalam projek Anang Hermansyah tersebut. Jadi dulu waktu gue direkrut oleh Anang Hermansyah dulu dulu selalu hilang ragu. Temani akhir bulan ungkap mikir. Ternyata pas gue rekordin 4-6 bulan itu, terus gue ketemu sama Loli terus ngobrol sama mas Anang. Kita pergi ke Singapura, segala macem. Terus tiba-tiba masuklah syarikat ini lanjutnya. Nikita Mirzani tidak mengetahui bagaimana ceritanya syarikat ini yang justru live dengan Anang Hermansyah. Ia mengaku jika lagunya diambil oleh syarikat ini. Gue gak tau kenapa mas Anang langsung keman syarikat ini. Lagunya juga diambil sama syarikat ini, hunkas Nikita Mirzani. Terima kasih telah menonton!